Pemirsa, moda transportasi LRT Jabodebek kini tengah dilakukan uji coba operasional terbatas. Uji coba ini sudah dimulai sejak 12 Juli lalu hingga 26 Juli mendatang. Pada tahap pertama, uji coba LRT hanya diperuntukkan bagi undangan terbatas dari kementerian, jurnalis, dan komunitas. Sementara untuk masyarakat umum, uji coba LRT baru akan diterapkan pada 27 Juli hingga 15 Agustus mendatang. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Pemirsa, kita sudah terhubung dengan reporter Nusantara TV, Wita Huta Galung, dan jurukamera Sebastian Pascal yang sudah berada di stasiun LRT Duku Atas, Jakarta Pusat pada pagi ini. Ya Wita, seperti apa mekanisme uji coba LRT Jabodebek pada hari ini, Wita? Silahkan laporan Anda. Ya Elisa dan Pemirsa, memang kereta cepat LRT ini telah memasuki hari ke-6 uji coba, dimana dimulai dari tanggal 12 Juli 2023 kemarin hingga nanti tanggal 26 Juli 2023. Dan untuk tahap pertama ini memang untuk penumpang hanya diperuntukkan kepada kementerian, lembaga, jurnalis, serta komunitas. Di tahap kedua nanti akan dimulai dari tanggal 27 Juli 2023 hingga nanti tanggal 15 Agustus 2023. Dan untuk tahap kedua ini memang penumpang diperuntukkan kepada secara umum. Dan menariknya perlu Anda ketahui bahwa kereta cepat LRT ini di masa uji coba, Anda hanya perlu membayar 1 rupiah untuk menikmati kereta cepat LRT ini. Dan Pemirsa, dimana juga kami informasikan bahwa kereta cepat LRT ini dibuka dari pukul 6 pagi hingga selesai kisaran dari pukul 1 siang. Dan nantinya kereta LRT ini akan secara resmi diperlakukan di tanggal 18 Agustus 2023. Pemirsa, perlu Anda ketahui juga bahwa kecepatan dari kereta LRT ini dapat memasuki di angka 90 km per jam. Berbeda dengan kereta MRT dapat menempuh kecepatan 110 km per jam. Sementara untuk jumlah penumpang yang dapat diangkut, dimana kereta LRT dapat menampung 900 hingga 1.300 penumpang. Yang berbeda dengan KRL, dimana kereta KRL dapat menampung 2.000 penumpang. Dan Pemirsa, perlu Anda ketahui bahwa di masa uji coba kereta LRT ini, dimana penumpang dapat mendaftar di link yang sudah disediakan oleh pihak LRT. Dan nantinya ketika penumpang ingin memasuki ataupun menikmati kereta cepat. Terima kasih telah menonton!